Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kemarin kita berbicara bagaimana memanage waktu kita dan kita berbicara orang-orang yang fokus di matrix pertama maka hari ini kita akan berbicara bagaimana seharusnya kita berada Saudara, seharusnya kita berada di kuadran yang kedua dimana kita mengerjakan hal-hal yang penting namun tidak mendesak misalkan kita berbicara tentang perencanaan merencanakan sesuatu adalah hal yang penting namun tidak mendesak membaca buku adalah hal yang penting namun tidak mendesak menguatkan networking dengan silaturahmi adalah hal-hal yang penting namun tidak mendesak saking tidak mendesaknya banyak orang yang melewatkan hal-hal yang penting tersebut dan ketika sudah terdesak baru menyadari sesuatu sudah terlewatkan sahabat-sahabat yang berbahagia sebagai umat yang terbaik kita harus fokus kepada hal-hal ini dan yang harus kita lakukan agar hal-hal ini kita kerjakan adalah sense of urgency yang kita harus miliki saudara bayangkan orang-orang yang ada di kuadran kedua adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan 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 segala sesuatunya sebelum segala sesuatunya harus terjadi saudara bukankah orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dan ketika persiapan bertemu dengan peluang terjadilah keberuntungan tersebut mari kita mulai menggeser posisi kita dari kuadran yang pertama ke kuadran yang kedua karena orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa dilingkupi oleh perencanaan jadilah orang yang beruntung karena beruntung itu indah beruntung itu fitrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton